ah kak mail kemarin aku bertemu monster babi raksasa dia besar sekali ha masa ada sih monster babi raksasa aku gak percaya aduh kalau gak percaya ayo kita pergi ke pulau monster lagi ya sudah lah ayo kita kesana melihat monster babi itu oke Ultraman Dana akan kuajak nih beruangku dia tahu keberadaan monster babi itu halo pemirsa semuanya kembali lagi bersama saya mail curut si bocil Sultan bersama kita Upin Ipin ya pemirsa hari ini kita akan kembali lagi ke pulau monster ya katanya Upin Ipin ada monster babi raksasa disana aduh beneran gak nih iya kak mail beneran kok aku gak bohong tanya aja nih beruangnya ah beruang beneran kau melihat monster babi raksasa itu wah dia teriak nih kayaknya beneran melihat pemirsa loh loh disini kok ada babi nih iya kak mail dia babi ngepet yang ku ambil di pulau monster hah babi ngepet aduh jangan diambillah Upin Ipin nanti kita kembalikan lagi ke pulau monster ya babi 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 kau akanku pulangkan nih janganlah kak mail kita pelihara aja babi ngepetnya waduh upin Ipin ini gimana sih masa kita disuruh pelihara babi ngepet woy oh tapi bagus juga pemirsa kalau kita punya babi ngepet kita bisa kaya raya ya dia yang mencari uangnya aduh ah kak ros kau jangan ikut ya ke pulau monster disana berbahaya nih aku pengen ikut nih tapi pesawatnya rusak terbakar hah pesawat kita terbakar waduh mana woy oh itu tuh ya ampun lihat nih pemirsa kenapa pesawatnya terbakar kaya gini kocak aduh parah sekali nih kebakarannya ultraman taro kau gimana sih bisa gak memperbaiki pesawatnya pesawatnya rusak nih bocil gara-gara kemarin nabrak sekarang terbakar waduh hati-hati ultraman taro nanti meledak dah ah bentar-bentar kita tanyakan ke bapak mkidi pesawat ini masih bisa diperbaiki nggak kayaknya udah rusak parah pemirsa awas hati-hati bocil nanti kau terkena apinya woy ini panas sekali pemirsa ayo ayo naik naik bapak mkidi bapak mkidi hehehe lihat nih bocil pesawat kita rusak padahal baru diperbaiki ya sudah lah bapak mkidi nggak papa kita akan naik ultraman dina saja nanti digendong dah pak oke siap bocil eh lihat nih mukanya bapak mkidi kok serem amat woy terkena cahaya apinya ya hehehe udahlah ayo waktunya kita naik ultraman dina pemirsa ultraman dina ayo waktunya kita berangkat ke pulau monster oke siap bocil ayo semuanya kukendong aku nggak sabar nih bertemu monster babi itu beruang ku pegangan terus jangan sampai kau jatuh oke pemirsa sekarang ultraman dina sudah terbang ya lihat tuh beruangnya di atas kepala ultraman dina woy ya ampun upin juga di atas lagi awas hati hati eh bentar bentar ultraman taro masih memperbaiki pesawatnya kocak ultraman taro udahlah ayo kita berangkat ke pulau monster aku disini aja papa memperbaiki pesawatku pak pesawatmu itu udah rusak ayolah nah cobalah kita gangguin aja nih pemirsa kita hancurkan pesawatnya terbang woy ya ampun langsung nyebur ke laut kocak oh lihat nih dia masih bisa mengapung ya pemirsa ayo kita tendang lagi 1 2 3 wow terbang lagi kenapa kita malah mainan pesawat kocak tendang lagi eh ultraman dina loh loh pesawatnya tenggelam woy dimana dia aduh ultraman dina nih malah mainan pesawat ayo kita berangkat bentar bocil pesawatnya hilang nih akan kulihat dulu dalam laut waduh ultraman dina nih pemirsa malah ngurusin pesawat oh lihat nih pemirsa ternyata tenggelam disini ya pak hehehe apinya masih nyala woy udahlah kita tinggalin saja pemirsa kita menuju ke pulau monster oke pemirsa sekarang kita sudah sampai nih di pulau monster awas pelan-pelan ultraman dina nah kita harus berhati-hati woy nanti tiba-tiba diserang dah sama monster babi itu nah kita bakal turun di sebelah sini saja pemirsa di dekat pohon woy biar gak kelihatan ayo semuanya waktunya kita turun nih a few moments later ultraman dina nanti tugasmu menghajar monster babi itu oke siap bocil aku gak takut mantap terus upin ipin dan beruang tugasnya mencari monster babi suruh dia kesini oke siap kak mail ayo beruang waktunya bergerak woy beruang kau ngapain mukul aku sini kau eh eh beruang jangan nakal woy bapak mukidi ditonjok pemirsa pak aduh beruang ini gimana sih ayolah kita mencari monster babi itu ya pemirsa semoga kita berhasil dah kita bersama upin ipin di pemirsa lihat nih woy enak banget dia ini gendong sama beruangnya ya hahaha aduh ah beruang hati-hati ya kalau bertemu monster itu oh beruangnya langsung teriak nih pemirsa dia berani menghadapi monster batu eh ya ampun beruang gimana sih kemarin jatuh sekarang juga jatuh pemirsa beruang pelan-pelan sajalah kalau jalan dilihat jatuh terus dari tadi ayo jalan lagi oke sekarang kita pelan-pelan saja ya pemirsa nah kita akan mencari goa tempat tinggal monster babi itu woy ah disini sepi kayaknya bukan goa ini pemirsa ayo kita kesana terus oh lihat nih ada helikopter jatuh disini ya pak pasti ini gara-gara monster babi itu dah awas pelan-pelan kepalanya upin-ipin kebentur woy hahaha ayo jalan lagi waduh sudah terdengar nih pemirsa suara monster babi itu ya tapi dimana ini woy ayo kita cari terus yah kemarin kita itu melewati jalan ini ya pemirsa pak sebentar lagi nih kita akan menemukan monster babi yey awas hati-hati beruang loh loh gimana sih nih padahal jalan doang bisa jatuh pemirsa hahaha oh ini nih goa yang kemarin kita masuki pemirsa ayo kita masuk lagi waduh lihat tuh ada monster babi lagi tidur ya ampun monster babinya tidur sambil ngorok pemirsa pak aduh gimana nih woy masa kita gangguin lihat nih pantatnya besar sekali woy hahaha awas hati-hati upin-upin jangan sampai nyenggol dia pemirsa nanti ngamudah ayo-ayo kita ke depan sini mantap lihat nih kakinya juga besar halo monster babi bangun woy ultraman mencarimu nih apa sih aku lagi tidur aku tidur siang nih jangan gangguin aku olahraga yang banyak lah jangan tidur siang terus pak hah lihat tuh badanmu gendut hahaha dikatain sama opini-pin pemirsa katanya badannya gendut tuh woy kenapa si bocah kau selalu menghina aku aku ini monster babi yang ganteng hah ganteng dari mana kau itu jelek gendut biarinlah daripada kau botak gak punya rambut ayo pasukan babi hajar tuh oh babi-babi ini pasukanmu hah aku gak takut ayo beruang hajar semuanya waduh waduh santai beruang santai beruang ya ampun lihat nih langsung dihajar woy babinya hahaha diinjek sama beruang pemirsa ditendangin tapi hati-hati ya takutnya babi-babi ini bisa berubah jadi siluman pemirsa berbahaya sekali nih waduh babinya masih bisa berdiri kocak padahal udah ditendangin ayo pasukan babi waktunya kalian berubah waduh waduh ternyata babi-babi itu bisa berubah awas hati-hati beruang ayo kita kroyok saja nih beruang ini waduh gimana nih pemirsa babi-babi kecil itu ternyata adalah siluman woy aduh bentar-bentar kita turunkan dulu nih upin-ipin biar beruang ini bertarung ya pemirsa upin-ipin nih cuma minta gendong terus usahin beruang dah ayo beruang lawan tuh monster babinya serang ya pemirsa kita lihat nih beruang melawan monster babi waduh main kroyokan nih pemirsa apakah beruang ini bisa mengalahkan semuanya woy waduh beruangnya teriak-teriak nih pemirsa kayaknya dia kesakitan ya ditonjok terus aduh ayo beruang mantap jiwa satu udah kelengar woy beruang itu sangat kuat sekali ayo hajar semuanya ayo pasukan babi masa kau kalah sih sama beruang satu itu ya ampun beruang kita kalah nih ipin kita harus berhati-hati tolong ultraman tolong aku diserang monster babi nih aduh sakit monster babi ampun lepaskan aku monster babi aku gak mau dipenjara dalam sini aku gak akan melawanmu lagi haa makanya kalian itu jangan mengganggu tidur siangku udahlah aku mau tidur lagi ya pemirsa sekarang upin-ipin dipenjara ya di dalam gua bersama monster babi raksasa woy aduh dijagain lagi terus gimana nih upin gak bisa keluar pemirsa ayo upin dobrak nih penjaranya aduh gak bisa ya pemirsa dia terkurung dalam sini oh lihat tuh kasian sekali woy beruang kita dia udah minta ampun hahaha beruang ayo lawan lagi oh beruangnya udah gak mau ngelawan pemirsa dia udah takut ya oke lah mungkin sampai disini dulu video kali ini nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya ya gimana nih nasib upin-ipin jangan lupa kalian like komen dan subscribe karena subscribe itu gratis woy gratis bye y overboard bye sub indo by broth3rmax